Halo Sahabat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler pada hari ini, Senin 27 Februari 2023, bersama saya Karis Maningkias di Top 3 News Kompas TV. Berikut cerita selengkapnya. Untuk berita yang pertama, Sahabat Kompas TV, Hendra Kurniawan difonis 3 tahun penjara oleh Majulis Hakim. Sementara Agus Nurpatria, yang turut serta merusak CCTV kompleks Duren 3, difonis 2 tahun penjara. Hakim menyatakan Hendra dan Agus terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindakan pidana terlibat bersama-sama merusak CCTV yang membuat penyidikan kasus pembunuhan Yosua di rumah Ferdisambo terhambat. Sebagai perwira tinggi, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria tidak melakukan tugasnya secara profesional. Selanjutnya, Richard Eliezer terpidana pembunuhan Yosua Huta Barat telah dipindahkan dari Rutan Baris Krim Polri ke Lapasalemba, Jakarta Pusat. Ini adalah tindak lanjut terhadap putusan Majulis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mempunis Eliezer 1 tahun 6 bulan penjara. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah berkoordinasi dengan Dijen Pas Kemenkumham dan LPSK mengenai proses eksekusi Eliezer. Dan untuk berita yang terakhir, sahabat Kompas TV, kuasa hukum Mario Dandi Satrio hari ini datang ke rumah sakit untuk menjemuk sekaligus menyampaikan permintaan maaf kepada korban penganiayaan David Ozora. Kuasa hukum Mario Dandi, Dolby Rompas, menyebutkan bahwa pihaknya tidak dirizinkan menjemuk karena David masih berada di ruang ICU. Dolby mengaku hingga kini pihaknya belum berkomunikasi dengan keluarga David Ozora. Mungkin kondisinya belum saatnya mungkin belum datang ya. Jadi karena saat ini kan mungkin kondisinya masih kita belum tahu ya. Jadi nggak apa-apa, kami datang hari ini. Tadi sahabat berdoa sih di bawah, kami doakan semoga Adinda David segera pulih lah. Jadi ini belum sempat? Belum sempat. Ya belum sempat ya. Karena mungkin dari rumah sakit mungkin belum diizinkan. Karena kan mungkin masih di rumah sakit. Lainnya ketemu dengan keluarga? Saat, nggak ketemu tadi. Nah, sahabat Kompas TV, itu tadi 3 berita terpopuler pada hari ini. Mana ini berita yang paling menarik untuk kamu, sahabat? Sampaikan di kolom komentar ya. Pastikan juga kamu sudah like lalu share video ini. Saya Karis Meninggias, pamit duduk diri. See ya!